Penganiayaan sodara polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di pesantren Al-Hidayah di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, pimpinan pondok pesantren ini dianiaya orang tak dikenal hingga harus dibawa ke rumah sakit. Tim Inafis Polres Bandung untuk kedua kalinya mendatangi masjid tempat pimpinan Pompes Al-Hidayah dianiaya dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk para santri. Korban dianiaya usai salat subuh berjamaah saat para santri meninggalkan masjid, korban dianiaya pelaku yang diduga menyelinap ke dalam masjid untuk ikut salat berjamaah. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di lantai masjid dan berlumuran darah. Peristiwa penganiayaan ini menggegirkan para santri dan pengasuh pondok pesantren. Lampu dimatikan semua santri ke obong atau ke madrasa untuk melaksanakan pengajian subuh. Nah, disitulah tidak ada saksi terjadinya penganiayaan, pemukulan atau apa. Ada satu orang geluh yang datang untuk salat subuh kesiangan. Nyalain lampu, sudah melihat pakai terkapar. Saya masih lihat bahwa jangan mudah ada berita terpropokasi. Ini hanya punya hal-hal yang berlumuran semua pihak. Ini purnya, bahwa ini adalah juga penganiayaan. Korban Umar Basri, pimpinan pondok pesantren Al-Hidayah yang berusia 60 tahun masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka parah di kepala dan wajah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.